Intro Upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 salah satunya lewat vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh Pemprov Jatim bekerjasama dengan berbagai pihak utamanya menjelang datangnya bulan Ramadan agar pelaksanaan ibadah nantinya bisa berjalan aman dan optimal Gubernur Jawa Timur Kofifa Inder Parawangsa meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada Imam Muajin dan Marbut Masjid dengan total seribu orang yang digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya Vaksinasi tersebut dibagi ke dalam tujuh sesi mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk menghindari kerumunan dan memastikan penerapan protokol kesehatan Masing-masing sesi berdurasi 1 jam untuk 60-an orang serta melibatkan 50 tenaga medis dari RSUD, Dr. Sutomo, dan RSMM Provinsi Jatim Setibanya di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Gubernur Jawa Timur memastikan proses vaksinasi dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat mulai dari tempat registrasi atau pendaftaran peserta vaksinasi kemudian ke tempat screening kesehatan lalu ke tempat pemberian vaksinasi dan terakhir ke ruang observasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI Turut mendampingi peninjauan vaksinasi COVID-19 di Masjid Al-Akbar, Surabaya tersebut antara lain, Kepala Dinkes Jatim Herlin Verliana Dirut RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Joni Wahyu Hadi dan Kepala Biro Kestra Setda Provinsi Jawa Timur, Hudiono serta pengurus Masjid Al-Akbar, Surabaya Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan Dari Surabaya, Jawa Timur, 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 Timur Dari Surabaya, Jawa Timur, 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 Timur Dari Surabaya, Jawa Timur, 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 Timur,